Shalom Shalom Selamat hari Jumat 23 September 2022 Kembali jumpa bersama saya Pendeta Kalebover Pintor Dalam anugerahnya Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Chrisworth Yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin Kami doakan dengan setia Supaya makin dalam kita berolah pengertian mengenai iman, pengharapan Dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus Sungguh besar kerinduan saya bagi Tuhan sekalian Agar supaya kasih dan kasih firman Tuhan Setiap hari tiada pernah berhenti menjama hati Menggarap pula pikiran paling terutama hidup kita boleh sungguh berubah Menuju Christlikeness Berada dalam season autumn dengan tema bulan ini Suffering for the King Chrisworth hari ini saya berikan judul turning point bagian yang kedua Pembalikan keadaan itu adalah bahasa yang kita suka sekali umat Tuhan Dan kita kemarin sudah katakan belajar dari Ruth Mari kita membuka Ruth Fatsal pertama ayat 16 dan 17 Ruth Fatsal 1, 16 dan 17 Tetapi kata Ruth Janganlah desa aku meninggalkan engkau Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau Sebab kemana engkau pergi Kesitu juga lah aku pergi Dan dimana engkau bermalam Disitu juga lah aku bermalam Bangsamulah bangsaku Dan alahmulah Alahku Dimana engkau mati Aku pun mati disana Dan disanalah aku dikuburkan Beginilah kiranya Tuhan Menghukum aku Bahkan lebih lagi daripada itu Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau Selain daripada maut Umat Tuhan banyak orang menginginkan pembalikan keadaan Menginginkan suatu turning point Orang lindu sekali Ya Oleh karenanya kita lihat televisi atau movie Film banyak sekali Bagian yang paling disukai Bagian yang paling Mendebarkan adalah tokoh utamanya itu diinjek-injek Diperlakukan tidak adil Dijahatis demikian rupa Orang menunggu turning pointnya Bagaimana dia bangkit Dan mengalahkan semua Menegakkan Keadilan Dan meraih apa yang menjadi haknya Umat Tuhan Seperti itulah tema-tema Klise Tapi sampai hari ini Terus masih terus digemari Baik daripada history Novel Movie Semuanya seperti itu Tapi dalam hidup yang sesungguhnya Dalam hidup sehari-hari Saya lihat tidak semua orang Mengalami pembalikan keadaan Tidak semua orang Mengalami turning point Berapa diantara mereka bodoh sekali Dan makin terpuruk Dan makin terpuruk Dan makin terpuruk Memang di atas langit ada langit Tapi di bawah jurang Masih ada palung laut Umat Tuhan Apa yang menjadikan Ruth berbeda Suaminya mati Mertua laki mati Semuanya Salah kaprah Jatuh miskin Dan dia tinggal Hanya dengan Ibu mertuanya Jadi umat Allah Saya mau sharing Empat saja ya Bagaimana Kita belajar dari Ruth Sehingga dia mengalami Apa yang kita semua Idam Idamkan Yakni Turning point Ayat yang tadi kita baca Itu keren sekali Itu adalah ayat yang Pantas untuk di ucapkan Seorang mempelai Wanita Kepada Mempelai pria Yang dicintainya Tapi Ruth Mengucapkan Kepada ibu mertuanya Ini langkah sekali Maka Apa yang membuat Seorang manusia Mengalami Pembalikan keadaan Nomor satu Adalah komitmen Keputusan Untuk komitmen Matuhan Saya lihat Banyak orang Hidupnya terkatung Katung Tidak jelas Karena tidak Ambil komitmen Yang jelas Dia bergerak Sesuai Daripada angin Berhembus Kemana angin Membawa dia Kemana Air Ya Menghanyutkan dia Saya rasa Dalam hidup saya Juga Kalau Kenapa Bisa jadi Seperti sekarang Lepas dari semua Keadaan sulit Memang Keadaan sulit Tapi Sesulit Apapun keadaan Engkau harus Ambil komitmen Mbak Tuhan Saya ingat Pada waktu Saya berproses Dengan istri saya Setiap Kelisah ditanya Anak rohani Atau orang Saya konsulingi Kenapa Bisa survive Bahkan berkemenangan Komitmen Komitmen Pada saat Menjadi hamba Tuhan Kenapa Kenapa Tidak menyerah Kenapa Tidak mata Ganti mata Kenapa Tidak pahit Komitmen Umat Tuhan Saya rasa Di tengah Semua kecerobohan Kebodohan Yang saya bikin Saya selalu Di ujung Paling pojok Dimana Saya rasakan Hanya tinggal Satu tangan Bergantung Kepada Ujung tebing Satu tangan Yang tergantung Ini Ujung-ujung Jari Sudah mulai Capek Dan rindu Sekali Untuk menjatuhkan Diri terjun Bebas Terserah Mau hidup Mau mati Terserah Tapi Hati saya Mengasih Tuhan Hati saya Takut akan Tuhan Itu yang Saya rasa Menjadi sesuatu Kekuatan Cengkeraman Sehingga Saya berulang-ulang Oleh kasih karunia Tuhan Bisa menarik Diri Untuk Tidak jatuh Terpuruk Dan kembali Bangkit ke atas Ruth Mengatakan Sesuatu Yang membuat Hati saya Tergerak Sekali Umat Tuhan Dan dikatakan Kepada Ibu Mertua Yang miskin Yang Tidak punya Apa-apa Di akhir Jaman Sulit Sekali Ikut Ibu Mertua Miskin Orang Ibu Mertua Tidak Miskin Saja Mertua Menantu Banyak Yang Tidak Menjemah Menjemah Berhala Dan sekarang Saya rasa Kalau tidak ada Mereka Saya tidak akan Bisa jadi hamba Tuhan Seperti sekarang ini Bukan saya Mereka Mereka yang Telus Terus Terus Menarik Anak-anaknya Untuk dekat Untuk sayang Dan melayani Tuhan Saat Israel Kita sedang Menelesaikan Kitab Hosea Yiremiah Yieskiel Terus Berlaku Tidak setia Kadang-kadang Harus Malu Justru Bangsa Penyembah Berhala Menunjukkan Komitmen Yang Tangguh Sekali Bangsamu Bangsaku Allahmu Allahku Iman Itu Mengendarai Mobil Tidak hanya Main gas Saja Namun Bagaimana Mengerti Bijaksana Kapan Rem Kapan Masukkan Press Neling Kapan Injek Ya Daripada Kopling Apa Yang Dikatakan Rut Pada Mertuanya Adalah Hal Yang Sangat Mengikatkan Dirinya Umat Tuhan Dengar Baik-baik Kestiaan Itu Bukan Pilihan Bagi Anak Tuhan Kestiaan Itu Keharusan Bagi Anak Tuhan Perhatikan Dalam Seluruh Fatsal Yang Pertama Kitab Rut Ini Tuhan Dipanggil El Shaddai Double Breasted One Allah Perkasa Yang Berkuasa Memelihara Toh Kenapa Kalau Kita Masih Miskin Toh Bagaimana Kalau Keadaan Kita Tidak Seperti Yang Kita Doakan Apakah Mengubah Allah Tidak Percaya Kalau Kamu Percaya Allah Yang Demikian Allah Yang El Shaddai Hidup 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 Akan Berubah Tuhan Jangan Suruh Arah Yang Berubah Demi Kamu Makas Saya Suka Sekali Kalau Diajari Bapak Rowani Saya Istilah Mau Menyumbang Gereja Itu Salah Tuhan Salah Istilah Collector Itu Sebetulnya Salah Filosofinya Harusnya Persembahan Itu Adalah Karena Kita Mengakui Kedaulatan Sang Raja Karena Kita Mengasihi Juru Selamat Kita Yang Hidup Rud Fatsal 2 Maka Rud Perempuan Moab Masih Dikatakan Rud Perempuan Moab Berkata Kepada Naomi Biarkanlah Aku Pergi Keladan Keladang Memungut Bulir-bulir Jelai Di Belakang Orang Murah Hati Kepadaku Saud Naomi Kepadanya Pergilah Anakku Rud Minta Restu Dari Orang Tuanya Rud Mengasihi Mertuanya Hormat Pada Orang Tua Umat Allah Mertua Rud Miskin Banyak Hutang Kepahitan Rud Masih Minta Restu Saya Rasa Ini Adalah Suatu Rahasia Yang Ditaruh Tuhan Kalau Engkau Ingin Berhasil Dalam Jalanmu Tuhan Menaruh Suatu Segel Matray Yang Diletakkannya Di dalam Hormat Pada Orang Tua Ketika Kita Hormat Pada Orang Tua Ya Tuhan Disukakan Saya Percaya Urapan Dan Perjanjiannya Itu Boleh Juga Kita Alami Saya Berdoa Engkau Yang Rindu Mengalami Turning Point Nomor Satu Ambil Komitmen Jangan Bergerak Tanpa Arah Di hadapan Tuhan Ambil Komitmen Have a Nice Day Tuhan Yesus Memberkat Surah Sekalian Sola Grazia Tuhan 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 B enden Terima kasih.